Intro Robert, Robert Ini fans arsenal yang paling susah move on loh Ngomonginnya invisible team terus Itu padahal udah 16 tahun yang lalu loh Move on dong Kayak covid aja loh Susah bener move on dari bumi Rory Fans MU Magic United Salah satu supporter bola yang paling gue benci Karena support team yang paling disayang wasit Koleksi jersey lu emang banyak Tapi skill lu biasa aja Jangan harap lu dibantu wasit kali ini Yang bisa bantu lu Hanyalah belas kasihan gua Penasaran ya sama video ini Tapi sebelum nonton Please subscribe dulu Dan subscribe ini akan mendapatkan pahala Karena mendorong gue menjadi kreator yang lebih baik lagi Enjoy ya Ahmad Rosninur The second Yes Akhirnya bro gue main kesini Gila Iya lah Sudah lama lu gue tungguin Gue langsung jadi auto jago bro Iya lah Gue pinjem jersey lu nih Ini jersey parma Tapi ini jerseynya beda nih sama yang Dulu-dulu dijual di toko Iya ini beda Gak ada ini memang gak dijual di toko Kalau jersey kayak gini Ini cuma dipakai pemainnya Ini dipakai pemainnya langsung Jadi Ini namanya nih Marco Marco di Fayo Di Fayo Yes Marco di Fayo Striker Dulu aku suka banget nonton Marco di Fayo Sempat jadi striker timnas kok dulu dia Indonesia Sama bossa Lossa Dulu Pemain timnas voli Oh gitu Bentar Berarti pemain timnas voli Tukeran baju sama dia Ya Gue juga gak ngerti Coba gue udah Cewek Oh gitu Cewek Oh jadi pemain timnas voli nya cewek Cewek Terus dia punya baju ini Baju Fiorentina Batistuta 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 Dia punya ini Tapi tau dari mana ini asli dari Marco di Fayo nya Lo udah lagi cek belum Masalahnya Ini baju gak pernah ada di toko Dan gue memang udah sering Berapa kali tukeran sama dia Nah di Jadi gue punya Di Fayo dulu kayak gimana Baunya Itu belum pernah gue cuci loh Asli harisan lo Beneran Sumpah Belum pernah gue cuci ini Wah gila Ketek gue sama Ketek DeFi nya nyampor nih Gakau Lebih mahal nih Berapa dah lo jual bro Berapa lo jual Lo jual kan ini Atau lo koleksi Gue koleksi Tapi kalau ada orang Lu lihat tuh Ada orang mau beli Ya best offer aja Terserah Karena kan memang gak ada price Price risk Oh iya Gak ada kayak Oh kalau beli di toko ya Bener Kira-kira berapa Harga pasar Harga dunia sekarang Kalau misalnya Baju Mechuan Ya pemain Itu Kalau untuk Itali Model kayak gini Ini kan timnya juga tim Parma Parma nya lagi jaya nih Iya waktu itu lah Ya di atas 1000 euro lah Di atas 1000 euro Berarti sekitar 20 jutaan ya 20 juta Wah mahal ya Gue pikir kayak ratusan juta Ya tergantung Jersey itu kan macem-macem Gue pikir jersey-jersi pemain tuh Bisa dijual sampai ratusan juta Itu ada Kayak apa Ini kalau lagi lo lihat Ini Yang gue pakai Padahal jelek loh ini Warnanya Kayak nanas Sama mangga Mangga Indramayu Ini kayak cendol Buat Kuning ke hijau Candol nangka Candol nangka Ini kalau ngeliat gini lapar gue Seger sih memang Kalau buat buka puasa Ini MU gue tau sih Ini jersey udah lama banget Ini jersey tahun berapa nih Ini tahun 92 Tahun 92 Gue belum lahir 92-93 Ini jersey ketiganya Ini jersey paling langkanya MU sih Kalau untuk Apa ya Pas dia jaman di premier Oh karena dia gak pernah keluar hijau lagi Ini jersey Ini jersey Pertama kalinya MU berdiri Jadi ini sebenarnya 100 tahunnya MU 100 tahunnya MU berdiri Dulu awal-awal MU tuh bukan merah Tapi hijau kuning Newton hit Feng Shui nya gak bagus ya Ijo kuning Kalah mulu kan Gak juga sih Sempat menang Iya Tapi ngasih jago Tapi mau juara loh musim ini Tapi ngasih jago Jamannya Alec Ferguson Eh ini udah Alec Ferguson Iya gak Maksud gue dulu Tapi ngasih jago Jamannya Alec Ferguson Berapa bro Kayak gini Dulu itu gue dapet Harganya Di atas 20.000 20.000 US Euro Eh Sponsoring sorry Sponsoring Iya ini kan selalu gue beli di Inggris kan 20.000 US Di atas Di atas Jadi Berarti lu beli 400 juta lebih 450 juta Ini baju 450 juta Belinya Tahun 2008an 2008 Sekarang berarti udah 12 tahun kemudian berapa pasaran Pasarnya ya Tergantung lelang sih Iya kira-kira Sekarang Lu akan datasi berapa Sempet waktu itu ada yang nawar 700 juta 700 juta Baju kayak gini Iya Kenapa ini baju pemain bukan kan Iya lu bisa beli mesin waktu gak Enggak tapi ini baju pemain bukan Iya Oh baju pemain Iya Lu dapat jadi dari mana pemain Ini siapa? Cantona Eh 7 bukan Cantona ya 7 Cantona Zaman tahun 1992 Iya Oh ini Cantona Cantona Ada videonya Lu cek aja Oh iya Cantona Gimana cara lu dapat dari Cantona Nah itu Rahasia sebenernya Gue gak mau buka Karena itu kan prosesnya panjang tuh Gue bisa dapat jersey ini Iya Ini sebenernya kalau lu mau lihat belakang gue ini Ini semua hasil gue 15 tahun 15 tahun udah ngumpulin Ngumpulin Itu udah ke orang gila dulu Oke Tapi pilih dulu lah Iya Gue udah pilih Bayar munceng Lu kata pake Arsenal Gue fans Arsenal Ah lucu Tapi kalau tim main disini Gue gak pake Arsenal Karena gue tau diri Arsenal tuh masih Iya lah Masih membutuhkan proses lah Untuk berkembang Lu pake Pake apa M.U. Magic United Wah gue paling sebel nih By the way balik lagi Eh ini cek nih baju Sambil lu milih-milih ya Gila Ini baju sama ini Berarti harganya sama Beda lah Beda Ini Itu Roikin Ada tanah tangannya Roikin Tuh ada tanah tangannya Terus kalau baju ini berapa berarti Itu gue dapet Di bawahnya ini sih pasti Kira-kira Sekarang pasaran Roikin nih Roikin nih musuhnya Fiera nih Males gue pake Itu Tiga itu kapten gue itu Berapa tuh kira-kira Roikin Roikin itu Di atas 10 ribu waktu itu Berarti sekarang berapa? 15 ribu ada Monster Link Tiga ratus juta Ini Ini brand Robson ya Ini brand Robson ya Ada tanah tangannya juga loh Ada Gila Gue opil ya barang-barangnya itu Ada Itu tanda tangan dia yang belakang Ini tanda tangan siapa lo Bukan itu Gila ngapain gue tanda tangan Ini tanda tangan dia ternyata ini Tanda tangan gue mahal di atas materai Ini tanda tangan siapa di depan? Bro tanda tangan siapa ini? Itu Waktu itu gue ketemu siapa ya? Deniz Irwin atau Sampai Sekalian aja ya Deniz Irwin? Ini ada yang tau gak nih pemain Blackmore Weh Kaget gue Oh Kiranya tikus Gila Blackmore Iya lah Ada loh Ini siapa Blackmore? Clayton Blackmore itu wingernya emu dulu Boleh juga Cepat lanjut loh Kalau ada itu Kalau ada itu tak Kalah belum? Iya iya Ini Pertanyaan gue Lo udah siap dihukum belum? Hukumannya apa? Oh iya Satu game Kalau lo kebobolan Lo harus niruin Celebrasinya ngebobolin Gampang gak? Tapi nanti kalau udah 2 game Kita main 2 game kan Kalo yang kalah Mau kalah gue coret Atau mau taruhan jersey aja nih? Ya jangan lah Jangan Kalau yakin menang Gue punya jersey deh Lu pakai Lo pakai arsenal Gue bawa gue taruhan Eh bener Iya Bener ya Lo pakai arsenal ya Iya Gue pakai arsenal ya Gue sih semua baju balu demen Bener Ada gak yang lebih besar dibanding lo koleksinya di Indonesia? Di Indonesia? Hmm Di Asia aja jarang sebanyak gue Oh iya? Berarti lo paling besar di Indonesia? Di Asia? Koleksi? Iya Koleksi jersey paling besar? Di Asia? Iya Gue punya seribu lebih Lu punya seribu lebih jersey? Gila Sekarang? Sekarang ya seribu lebih dikit lah Hahaha Kalo tidak ya Gue punya seribu lebih banyak gitu Saking itu gue udah gak bisa ngitung Gimana caranya Lo bisa dapetin baju Yang Apa bilangnya match Match worn Match worn Berarti dipakai saat pertandingan Ada yang match worn, ada yang match richer Baunya Match richer ya Iya Oke oke bentar Klasifikasinya bro Paling Paling Apa tuh Paling sedikit? Nah sekarang ngembangnya gini deh Kalo lo biasa Biasa beli jersey di toko Ya Let's say di Nike Atau Adidas Atau Puma Ya Itu kan baju yang di store ya kan Betul Nah itu baju replika kita nyebutnya Itu baju replika Itu yang saya paling rendah Replika yang dipakai pemainnya Siap Terus kemudian ada juga baju yang namanya player issue Speknya seperti yang dipakai pemain Speknya sama seperti yang dipakai pemain Terus Tapi bukan yang dipakai dalam permainan Bukan Itu memang diproduksi tapi belum tentu dipakai Terus kemudian ada juga player reserve Oke Player reserve itu misalnya Lu jadi pemain Lu mau tanding Nah itu Baju ada beberapa biji dijadiin cadangan Oke Oh baju beberapa biji Jadi baju cadangan sih pengatih Kayak misalnya waktu backup main di Indonesia Yang waktu lawan timnas Bener Nah itu kan baju babak pertama Dia ngasih ke Andik Iya bener Kedua itu dia ngasih ke siapa ya Ke Hamka atau siapa ya Nah itu dia ada dua bajunya jadinya Itu yang masuk ke dalam player reserve Reserve Tapi kalau dipakai kan udah jadi match worn kan Bener Oh berarti kalau baju Oke Berarti kan dia intinya lebih dari dua pasti bawahnya Berarti baju cadangan Ia gak dipakai pemain Berarti tetap reserve Kalau udah dipakai pemain ya Ini match worn Itu paling mahal Ini kayak ini nih Ini match worn juga Match worn Gila 750 juta Baju match worn Eric Antona Tapi Eric Antona emang legend sih Emang karena Harganya kan beda jauh sama Marco Di Payo ya Walaupun Marco Di Payo juga Iya kan valuasinya beda Ini sama kayak pemain bola aja Harganya beda jauh Iya 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 bener Gua diajak ngomong biar gak konsen ini Pan Anjing ngoki banget dia Teganya berapa bro Duit Teganya gua gak tau berapa Iya Sekarang yang gua pake aja udah gopean lebih lah Untukan 700an ya tapi kan gak semuanya gopean kan gak apa ya, 5M kali ya 5M, anjir bini lo apa gak marah-marah ya yaa yaa, marah gimana bro, cara lo bilang ke bini lo kayak, eh aku mau itu ya, mau bikin-bikin beli jersey gitu 5M sih banyak loh ya selama dia masih bisa jajan mah masih aman gitu ya, itu potokan lo ini kamera ngalingin aja sih anjing, dega anjing wah gue nafsu banget nih, gue pengen punya jersey gue dulu jarang beli jersey tapi, gila sih goblok, goblok 5M ya gila, tapi, nah itu pertanyaan gue, kapan lo memutuskan kalau lo akan menjadi seorang kolektor gue gak memutuskan, ya pertama kan semua kan starting from one kan iya pertama kali beli, wah lucu besoknya beli lagi, beli lagi, beli lagi ya lama-lama offset lah woy 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 woy, woy itu offset woy ay cinta iya, itu offset side enggak dong eh itu komputer loh iya, bisa far gak di gue? gila gue tembak iya, itu david lewis bro iya, david lewis emang begitu goblok 5M ya, gila ya lu gak sayang ya, kalau ya lu ngomong gitu, gue jadi mikir iya, lu gak sayang kalau iya, makanya kalau misalnya dulu gue gak pikir, gue sayang mati lu! ini ngalingin nih, ini gue gak keliatan gue lupa, buku lu sih nirin kayak dia lu juga tadi kan iya udah lupa gue oh gini, iya udah udah lupa abis ini abis ini ya seribu tuh banyak banget bro lu gimana, itu dia lu gimana tau lu punya SIT lu gago? ya gak gago lah, gawangnya gue geser SIT gila ya gila nih wah SIT woy 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 SIT woy gila apa nih orang woy gila lu lumayan daripada ilang jersey gue iya iya ini hilang lagi nih siap-siap hilang nih mati lu pam ikutin menurut gue kalau udah orang punya seribu kolektor eh seribu koleksi menjadi seorang kolektor ada di tahap kayak lu tuh tanggung gitu lu kalau udah mundur jersey lu gimana cara gimana cara bangke bangke ganteng kan boleh anjing hoki banget ini hoki anjing siapa tuh ketan gitu ini hoki memang planning gue mau bikin museum dulu museum jersey museum jersey khusus MU jadi gue dulu tuh sempet kepikiran dulu kan ada yang namanya MU Cafe ya ya bener yang bangkrut itu kan iya kan ya orang MU pelit-pelit gak ada yang yang nah justru itu gue pengen bikin sport cafe terus sport cafe temanya memang sport all kind of sport ya jadi ada jerseynya gitu ya buat atraksinya jadi setiap pemain datang ke Indonesia itu nanti bisa ke tempat gue kalian dong gue bisa jualan disitu offset itu tuh bangke gila kasar dia Harry Maguire gila merah loh wah udah dibayar itu wasitnya tuh udah dibayar ya dibayar bulanan gajian gila 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 abu meyang siap-siap ya ini pindah ini gimana kenyata apa kiri-kiri aja kiri-kiri kanan anjir kan ketahuan nembaknya kemana ya lagi lagi dalam konsep lah lu pengen bikin museum karena yang lagi gue kerjain kan banyak banget kan wihs iya pak bos one at a time lah hmm padahal ini menarik loh bro murah gue ya tapi gak gara-gara pandemi juga sih lu gak bisa gerak-gerak terlalu iya kan hmm tapi ya mesti pintar-pintar kita pivot lah betul kayak gini kan tuh mati loh hmm enggak pernah ayo siap-siap Thomas Party it's time to party-party hmm kayaknya salah setting deh ya elah ini alasan komen emu kita lihat jersey lu lagi ya gila ini emu ada yang ini lu ini gua gak ngerti loh kapan emu punya jersey kayak printer rusak kayak tuh itu namanya jersey sial tapi itu justru jersey paling langka juga ini kan tona loh gila isinya tuh berapa bro pasaran ya dulu 15 ribu 15 ribu berarti sekarang 20 ribu bisa gak? 20 ribu pound 400 juta subs gila 400 juta beginian apakah semua tim itu seperti ini peningkatannya? enggak yang peningkatannya bagus selain emu apa? yaa tim-tim gede sih lumayan lah gua di Arsenal Arsenal gak terlalu jujur bro ini gua jujur oh iya gua punya banyak Arsenal terus ada kali 50 lebih ada gua 50 lebih? 50 Arsenal? tapi gak ada peningkatannya kayak gini karena yang lu cari bukan yang rare yang lu justru yang punya gua itu yang rare-rare semua gua nge-olex itu yang jersey langka semua terlepas apapun timnya? apapun timnya tapi Arsenal gak gitu naik? belum lah kalinya memang memang kalau di Indonesia ya gitu iya iya nah ini bener lu kalau ngomongin Indonesia ya bener karena basis Arsenal itu juga terbagi sama Afrika dan Timur Tengah tapi kalau basis Asia itu memang sangat dominan sama PMU sama Liverpool iya bener kan? betul satu baju di tangan gua masih lama anjing gak kelihatan gak kelihatan gak kelihatan? iya lu udah terbiasa melihat ada kameran abis itu kayaknya kagak nih Oh, shit Ih Kenapa lu? Cakep kan? Cakep Goblok Ah, bodoh Tapi koleksi lu tuh selain jursi juga banyak ya Sepatu lu juga koleksi Apa lu juga koleksi Kenapa juga bisa di goleksi? Duitnya banyak Tuhan lu gak ajak gue ngom Tuh Nah, sabs Gimana? Enjoy gak dengan konten-konten di channel ini? Nah, tidak hanya mendukungkan tontonan yang seru Tetapi juga channel ini akan memberikan giveaway-giveaway yang seru juga Gimana caranya biar gak ketinggalan giveaway? Gampang Buka Instagram kalian Scan barcode ini Ini adalah barcode Instagram gue Terus di follow Kenapa? Karena setiap giveaway akan gue umumkan di Instagram Dan pemenangnya juga akan gue umumkan di Instagram Sebentar lagi Bentar, bentar, bentar Lihat dulu dong Lihatin loh Lihatin loh Lihatin loh Lihatin loh Mati loh Bro, ada gak yang lu mikir kayak Wah, gue nyesel nih beli pemen ini Ngapain gue beli? Terus harganya makin turun Rugi lu Ada gak ya? Ada gak rugi? Ada, gue nyesel beli Apa? Baju arsenal Itu sih gue Enggak, salah bro Kalau lu dulu Gue juga dulu Gue ngumpulin Ya, elah offside 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 Enggak lah Gue udah bi Ya, elah Lo kan Lu, lu tuh Disini masitnya tuh Iya, iya Ini keseng gak digini Mat Udah kasar deh Kasar loh Kasar loh Kasar Lu udah kalah deh Kasar loh Eh, tuh Mampus loh Enggak dong Aduh, itu mesti ompet kesana Goblok Ini pasti gara-gara stick Yeay 4, 2, eh Iya S**k, ini jari-jari satu Yaudah Mejer lagi deh Eh, tapi Wells bagus deh Luka nih Gila 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 Sauri Tau gak nih, Sauri Lupa Matpon loh Gila tuh Hey, subs Subs, 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 subs Jadi sesuai dengan janji gue Di video ini akan ada giveaway Jadi gue akan giveaway 2 jersey Dari gue Dan juga dari Rory Dua jersey itu adalah Satu Timnas Paraguay Ini adalah Timnas Paraguay Satu lagi adalah Timnas Brazil Nih, Timnas Brazil Tuh, ini masih ada plastiknya 85 dolar Satunya Sekitar 1,1 juta Ini juga masih ada tag-nya Gue pake buat gaya doang sih Nah, caranya gampang banget Jadi cuma follow Akun gue Robert Beth Follow akun Neshi Rory Dan juga subscribe Youtube channel gue Kalau susah Gue taruh di caption Tinggal di klik follow Klik follow Dan subscribe Dan Comment Commentnya adalah Sebutkan Nama pemain dengan jersey termahal Yang ada di koleksinya Rory Gitu ya Tim mana boleh Pemainnya mana Dan harganya berapa Kurang lagi ya Jadi sebutkan Nama pemain Dengan jersey termahal Yang gue bahas sama si Rory Yang ada di koleksinya dia Tulis di bawah Gue akan berikan hadiah Kepada 2 pemenang Oke Good luck Saps Terima kasih telah menonton